Salah satu pelaku membawa senjata api saat beraksi. Perampokan ini diketahui terjadi pada pagi hari saat toko beroperasi. Dalam aksinya, pelaku juga sempat mengancam pegawai dan pembeli. Hingga kini, sudara toko emas permata di Pasar Balaraja, Kabupaten Nangerang masih ditutup. Menurut pegawai, pelaku yang membawa mobil langsung memasuki toko emas dan meredongkan senjata ke pegawai dan pembeli. Pelaku pun membawa kabur perhiasan emas berat 6 kg. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.